Pemirsa aksi unjuk rasa supir angkutan batubara di kantor Gubernur Jambi menyebabkan sejumlah fasilitas hajur akibat tuntutan para supir untuk membuka jalan angkutan batubara yang tidak diizinkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Aksi unjuk rasa yang dilakukan para supir angkutan batubara yang tergabung dalam KS Bara atau Komunitas Supir Batubara di depan kantor Gubernur Jambi pada Senin 22 Januari 2024 menyebabkan sejumlah fasilitas kantor Gubernur hancur. Hal ini dilakukan para supir angkutan batubara selesai bertemu langsung dengan Gubernur Jambil Haris di kantor Gubernur Jambi. Kericuhan tersebut terjadi dikarenakan pemerintah Provinsi Jambi menolak untuk membuka kembali akses jalan angkutan batubara. Akibatnya para supir angkutan batubara mengamuk dengan menghacurkan sejumlah fasilitas, seperti jendela kantor Gubernur Jambi, taman, lampu taman, dan besi stainless tangga kantor Gubernur Jambi. Tidak hanya hal tersebut, sejumlah supir angkutan batubara juga memblokir jalan di depan kantor Gubernur Jambi dan simpang empat lampu merah depan Bank Sembilan Jambi. Pada soal bertemu Kapolresta Jambi, Tursiman selaku koordinator aksi KS Barang menyebutkan bahwa aksi tersebut dilakukan di luar kuasanya sebagai koordinator aksi. Dirinya menyebutkan aksi pengerusakan itu terjadi lantaran para supir merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh KS Barang menyebutkan oleh AAN, supir angkutan batubara, bahwa setelah perwakilan supir melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Jambi, dirinya kecewa dengan keputusan tersebut. Dirinya hanya meminta pemerintah untuk adil, yang dalam artian jika pemerintah Provinsi Jambi menutup jalan angkutan batubara, maka dirinya juga meminta untuk melakukan penutupan juga terhadap perusahaan batubara. Jangan lansir dari mandiang itu kejap, bukan lansir dari mandiang itu kestopel-stopel. Itu bukan, itu sudah masuk, kenapa kita lansir? Artinya kita tidak setuju, Bang, dengan serangnya ini. Tidak setuju. Jadi kalau kita maunya gimana, Bang? Kami maunya lansir di Jambi, itu dibuka lagi, holing kejap. Holing seperti biasa. Biasa. Kalau dia memang tutup, tutup, kanak-kanak. Kalau, kalau, jalan air, tutup. Satu baru adil, kamu selalu ada utang. Berarti sudah masuk perusahaannya, ya? Ayo. Ayo. Ngayoi pengusaha, minyai pengusaha. Kami sopir, mereka tidak akan. Sebulan kami sudah dulu. Sandi, Jek TV, Melaporkan. Selamat menikmati.